Dengan senang hati, hanya kan tentunya itu ada perubahan ketentuan. Kalau ternyata warga sana lebih meninggalkan ke sini dan bentuk apresiasi itu menjadi keputusan pemerintah Pembuatan Bogor, bentuknya nanti dipayung airnya ibernur. Itu kan pilihan, pilihan menentukan keberlangsungan mereka dalam hidup bermasyarakat. Itu kan bukan daerah luar, ini kan daerah luar. Upaya WTP, Pak kan ada temuan untuk mengenai 22 upaya yang dilakukan Pembuatan apa ya Pak? Jadi gini, saya luruskan, temuan BPK itu nggak mungkin dalam proses laporan keuangan daerah itu tidak ada temuan. Nggak mungkin. Kalau 0% atau kalau 1-2 jadi tanda tanya, ya enggak. 22 itu bukan berarti menghambat proses WTP. Sekarang substansi supaya orang mendapat WTP itu apa saja. Jadi Kabupaten, Kota, Provinsi banyak ketemuannya, tapi pada saat ada dasar-dasar sebagai legalitas dapat WTP, ya pasti WTP. Tapi saya bilang, ukurannya bukan WTP, ukurannya adalah proses pengelolaan keuangan yang baik, taat dan patuh terhadap sisjur, azas-azas proses. Bukan persoalan 22. Kalau kita lihat 22 persoalan-persoalan yang sepele kan juga kira-kira hal. Kalau PSU yang masih sulit untuk dimasukkan, kan masuk meraca itu Pak, PSU coba. Kalau menjelaskan PSU, ya kita lihat pertama adalah akar bermasalah. PSU yang bermasalah sekarang ini kan adalah bagian dari proses pengembang yang dimulai dari tahun 80. Sejak Bekasi belum berdiri, kota Bekasi ini kan berdiri tahun 96, berdasarkan undang-undang pemekaran. Itu tuh jauh sebelum kebelakangan. Nah yang tidak diketemukan adalah sekarang yang menjadi kesulitan adalah berkenaan dengan serah terimanya. Terus pengembangnya yang sudah tidak jelas. Kita kan mengelacaknya kesulitan. Terima kasih telah menonton!